Menurut ajaran Rasulullah s.a.w. menjadi anak yang baik melibatkan beberapa aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tunjukkan rasa hormat dan ketaatan kepada orang tua, sebagaimana Rasulullah menekankan pentingnya penghormatan kepada orang tua sebagai pintu surga. Kedua, peliharalah ahlak yang mulia, seperti kejujuran, kesabaran, dan tolong-menolong, karena Rasulullah merupakan peladan sempurna dalam berahlak. Ketiga, lakukan ibadah dengan tekun, seperti sholat dan membaca Al-Furan, sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Keempat, perhatikan pergaulan dan pilihlah teman yang baik, seiring dengan nasihat Rasulullah bahwa seseorang itu akan terpengaruh oleh teman-temannya. Kelima, peliharalah hubungan yang baik dengan saudara-saudara seiman dan sesama manusia, menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan penuh kasih. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah, kita dapat menjadi anak yang baik, mewarisi nilai-nilai luhur Islam, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!